Satgas Citarum Harum Sektor 22 bersama pemerintah Kota Bandung melakukan penanaman pohon untuk menghijaukan kawasan Sungai Cipamokolan di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Retusan pohon ditanam di sepanjang banteran sungai agar kawasan tersebut asri dan hijau. Berlokasi di kawasan Sungai Cipamokolan di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Wakil Wali Kota Yana Mulyana bersama dan sektor 22 Citarum Harum melakukan penanaman aneka jenis pohon. Ada ratusan jenis pohon yang ditanam dengan tujuan penghijauan di sepanjang Sungai Cipamokolan. Menurut Wakil Wali Kota Yana Mulyana, upaya ini dilakukan agar memiliki kebermanfaatan bagi warga sekitar karena yang ditanam adalah tanaman produktif. Jadi mudah-mudahan yang kita lakukan ini setelah normalisasi, tetap kita juga tanami pohon-pohon produktif. Mudah-mudahan tadi bisa membantu fungsi Sungai Cipamokolan ini kembali baik. Sementara itu, Komandan Sektor 22 Kolonel Infanteri Epi Gustiawan mengatakan, penghijauan ini adalah bagian dari normalisasi sungai dengan mempercanti kawasan sekitar setelah dilakukan pembersihan dan pelebaran sungai. Ini kita lakukan dengan jumlah kurang lebih tonaman produktif itu hampir 300 sama peti-petinya. Ya saya berharap dengan adanya penanaman penghijauan ini menjadi suatu lokasi ketentangan untuk wilayah. Wilayah itu untuk masyarakat juga, sehingga ini memang benar-benar harus ada proses perawatan. Selanjutnya, upaya penghijauan area sungai seperti ini akan terus dilakukan Pemkot Bandung bersama Satgas 22 Citarum Harum, agar seluruh sungai yang ada di kota Bandung kembali hijau dan cantik. Dari kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan.